Halo guys, kali ini Pekom Lode Blitar mendapatkan pesanan lagi IC yang sudah diisi. Yang ini pesanan dari Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Ini memesan 1 biji IC 8MB 3,3V yang diisi dengan Vimper TV LED Sub, yang modelnya LC-32LE185I. Dengan kode buat-main buatnya KIP-WPNG707WGN2, KIK-ITPG707WGN2, KG707FM, G707WE01, Ver.T.H. Dan selanjutnya untuk tikon yang digunakan pada TV ini, yaitu menggunakan produk dari manufaktur Inolook, yang modelnya adalah V320BJ6-K01-Ref.C2. Selanjutnya untuk alat yang perlu dipersiapkan tentunya adalah alat Flash Programmer. Untuk alat Flash Programmernya disini menggunakan RT809H Universal Programmer. Dan selanjutnya disini juga disiapkan IC Vimper atau IC Memory, ini adalah IC 8MB 3,3V. Selanjutnya disini juga disiapkan soket adapter SOP-8 200ml. Bila teman-teman membutuhkan soket adapter yang seperti ini, juga tersedia di PICOM Lodoyoblitar. Untuk harganya ini sangat murah sekali. Selanjutnya langsung saja ini untuk IC-nya dipasang di adapter. Untuk posisi pin 1, ini diberi tanda titik putih. Tujuannya adalah agar pembeli lebih mudah melihat posisi pin 1. Selanjutnya sekarang menuju ke komputer. Di sini kita menuju ke software dari alat Flash. Pertama klik Smart Identify Smart ID. IC SPI Flash tipe 25 tegangan 3,3V. Oke. Langsung mendeteksi IC secara otomatis. Selanjutnya klik Open. Di sini ada berbagai jenis file untuk semua jenis elektronik. PICOM Lodoyoblitar melayani pengisian IC untuk semua jenis elektronik. Kami adalah gudangnya file Fimber dan file BIOS yang paling komplit se-Indonesia Raya. Karena kami adalah spesialis Flash IC memory Fimber dan BIOS. Dan untuk saat ini yang diisi adalah untuk Fimber TV LED. Selanjutnya sekarang menuju ke pojok kanan atas. Di sini tempat pencarian. Di sini bisa langsung diketik saja LC-32LE-185I. Oke. Ini dia filenya. Klik dua kali. Masuk dan terbaca oleh alat Flash. Selanjutnya klik Write. Untuk prosesnya. Ini yang pertama adalah mendeteksi pin kontak atau jalur pada masing-masing kaki IC-nya. Itu dideteksi semuanya satu per satu. Setelah semuanya terdeteksi oke. Lalu berlanjut menuju ke proses verifikasi chip ID dari IC-nya. Setelah oke. Lalu berlanjut menuju ke proses menghapus atau mengkosongkan. IC sebelum diisi itu dihapus dulu atau dikosongkan dulu. Dan dipastikan bahwa IC tersebut sudah benar-benar kosong dulu. Yang tujuannya adalah agar awet IC-nya dan awet file Fimber-nya. Setelah itu menuju ke proses menulis. Pada proses ini adalah menulis data file Fimber. Yang dari komputer melalui alat Flash ditulis ke dalam IC-nya. Setelah itu menuju ke proses verifikasi. Jadi data yang sudah ditulis di dalam IC-nya itu tadi diverifikasi kembali. Apakah sudah sesuai atau tidak. Bila semua data sudah oke dan sudah sesuai. Di sini muncul pemberitahuan bahwa verifikasinya sudah sukses. Untuk proses ini tadi memakan waktu 32 detik. Ini untuk proses pengisian IC-nya sudah selesai. Dan IC-nya ini sudah siap untuk dibungkus. Dan dikirim ke alamat pemesan yang ada di Kabupaten Jumbang, Provinsi Jawa Timur. Untuk teman-teman yang ingin memesan IC yang sudah diisi seperti ini. Bisa memesan ke PIKOM Lodewa Blitar. Bisa memesan melalui WhatsApp. Ataupun bisa juga melalui marketplace PIKOM Lodewa Blitar yang ada di Sopi, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Atau tinggal langsung cari saja nama tokonya PIKOM Lodewa Blitar. Untuk nomor WhatsApp dan link marketplace. Itu sudah dicantumkan di deskripsi video di bawah ini. Sebelum membeli silahkan bertanya dulu. Bisa kirim chat atau kirim inbox. Yang suka dengan video ini silahkan klik tanda jempol ke atas. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel PIKOM Lodewa Blitar. Dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari PIKOM Lodewa Blitar. Sekian, terima kasih. Thank you, thank you. Terima kasih sudah menonton!